Selamat siang, kembali lagi bertemu dengan Ibu di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi dengan judul Pemilihan dan Perencanaan Sediaan Farmasi, Awat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai. Nah, kegiatan pemilihan dan perencanaan ini merupakan kegiatan pertama dan kedua di dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi. Nah, sebelum kita masuk mempelajari lebih rinci terkait materi pemilihan dan perencanaan ini maka terlebih dahulu Ibu akan mereview kembali materi mengenai pengelolaan sediaan farmasi. Nah, kita sudah mempelajari materi pengelolaan sediaan farmasi di pertemuan sebelumnya di mana definisi dari pengelolaan sediaan farmasi adalah siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, artinya ketika dinamakan siklus, maka ini merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa dipotong dan tidak ada yang harus terkait satu dengan yang lainnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari ada sembilan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi. Nah, kegiatan pemilihan dan perencanaan ini merupakan kegiatan yang pertama dan yang kedua. Apa tujuan pengelolaan sediaan farmasi? Adalah menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, tujuan kita pengelolaan ini adalah kita menetapkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan pola penyakit yang ada di rumah sakit kita dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, ada sembilan ya kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di mana yang akan kita bahas pada hari ini itu kegiatan nomor 1 dan nomor 2. Kegiatan nomor 3 dan nomor 4 akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Kita mulai, ini pokok pembahasan kita yang pertama adalah tentang pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua adalah perencanaan. Kita mulai dari pemilihan dulu. Apa itu kegiatan pemilihan? Adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Jadi, namanya juga ketika kita memilih, maka kita menetapkan atau memutuskan obat apa, atau alat kesehatan apa, atau bahan medis habis pakai apa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit. Nah, ini tentu tidak mudah untuk menentukan atau menetapkan. Karena kita pun ketika ingin menetapkan, menentukan sesuatu dalam kehidupan kita, ataupun memilih, misalnya ketika kita akan memilih di antara banyak sabun cuci. Nah, tentu kita pasti punya pilihan. Kenapa saya pilih merek A? Kenapa saya pilih merek B? Kenapa saya tidak pilih yang C? Kenapa tidak pilih yang D? Nah, apalagi ini obat gitu ya. Obat yang merupakan sarana yang dipakai untuk menyembuhkan bagian dari tubuh yang sakit. Tentu tidak mudah gitu. Nah, makanya pemilihan obat ini di rumah sakit merujuk kepada yang namanya formularium rumah sakit. Jadi, ada istilah yang harus diketahui, formularium rumah sakit. Nah, ada pun materi tentang formularium rumah sakit ini nanti akan kita bahas ya di pertemuan seselanjutnya. Saya lupa di pertemuan keberapa, tapi di sepanjang mata kuliah farmasi rumah sakit ini kita akan membahas tentang formularium rumah sakit. Nah, formularium rumah sakit itu disusun mengacu kepada formularium nasional. Jadi, setiap rumah sakit tentu memilih dan menetapkan itu berbeda-beda. Obat yang digunakan, ad kesehatan yang digunakan, bahan medis apabila sepaka yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda mereknya, tapi dia harus mengacu pada formularium nasional. Nanti akan Ibu tampilkan sedikit tentang formularium nasional. Formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staff medis disusun oleh komite atau tim farmasi dan terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Jadi, formularium rumah sakit ini disepakati oleh staff medis. Biasanya ada dokter di situ, ada juga apotekar di situ, di dalam komite tim farmasi dan terapi. Nah, komite atau tim farmasi dan terapi ini akan dibahas pula di pertemuan yang terpisah ya. Di mana formularium rumah sakit ini ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Nah, ini contoh dari formularium nasional ya. Jadi, yang mengeluarkan formularium nasional ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam bentuk keputusan. Contohnya, ini nomor HK.01.07-813-2019. Jadi, sudah ada menimbang, menetapkan, memutuskan. Ada pun yang menjadi acuan sebuah rumah sakit dalam menentukan formularium rumah sakit adalah formularium nasional ini. Di mana di lampirannya, contohnya di halaman 6 ini, sudah ada daftar obat formularium nasional. Jadi, semua obat yang ada di dalam formularium nasional ini itulah yang harus diadakan menjadi acuan ya, bukan harus ya. Menjadi acuan rumah sakit dalam menetapkan obat-obat apa saja. Tapi, di dalam formularium nasional ini tidak menetapkan mereknya. Nah, kalau sudah masalah merek, itu bagian dari rumah sakit menetapkan merek apa yang disediakan. Tapi, kalau untuk formularium nasional ini hanya kandungan atau jeneriknya saja, nama jeneriknya saja ditulis, kandungan zat aktifnya saja yang ada di dalam formularium nasional ini. Di mana, dibahas, ini jumlahnya, lambarannya sangat tebal ya, formularium nasional ini. Nah, biasanya memuat apa saja, memuat dia golongan obat apa, terus nama obatnya apa, terus dia itu restriksi penggunaannya, dia bisa digunakan untuk dibatasi penggunaannya hanya untuk ini saja, contohnya fentanil. Fentanil injeksi hanya untuk nyeri berat dan harus diberikan oleh tim medis yang dapat melakukan resusitasi. Ini contohnya. Terus, peresepan maksimal. Jadi, maksimalnya itu hanya 5 ampul per kasus. Sediaan injeksi, 5 ampul per kasus. Ini contohnya ya, jadi ditetapkan oleh formularium nasional. Nah, ini juga daftar obat yang di-cover atau ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. JKN hanya menanggung obat-obat yang ada di dalam formularium nasional ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi, dasar pemilihan rumah sakit tadi adalah formularium rumah sakit. Nah, pada dasarnya formularium rumah sakit itu dibuat berdasarkan formularium nasional. Nah, formularium rumah sakit harus tersedia untuk semua penilis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Artinya, formularium rumah sakit ini harus tersedia misalnya di poli. Karena di poli, ada dokter yang menuliskan resep. Ada pun, harus juga tersedia di mana? Di ruang perawatan. Karena di ruang perawatan ada dokter, ada staff medis yang lain yang memberikan pelayanan terkait dengan obat. Pemberi obat, berarti perawat juga harus tahu formularium rumah sakit dan penyedia obat. Berarti dalam hal ini farmasi. berarti harus ada di mana? Di apotek juga harus ada formularium rumah sakit. Evaluasi terhadap formularium rumah sakit ini harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Biasanya evaluasinya itu tiap satu tahun sekali. Penyusunan dan revisi, oh, tadi, maksudnya evaluasi dalam hal revisi ini satu tahun sekali ya. Penyusunan dan revisi formularium rumah sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapetik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan formularium rumah sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. Kadar itu, biasanya tiap rumah sakit itu punya kebijakan beda-beda. Ada yang setahun sekali, ada yang mungkin setengah tahun sekali, gitu ya, supaya, karena kan perkembangan obat itu sangat cepat ya. Jadi, untuk mengupdate obat-obat apa saja yang ada di rumah sakit, maka perlu ditetapkan kapan disusun, kapan direvisi. Pemilihan ini berdasarkan satu ya, formularium dan standar pengobatan perdoman diagnosa dan terapi. Formularium nasional dalam hal ini ya, contohnya. Terus, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis yang telah ditetapkan. Ini ada juga di dalam formularium nasional. Pola penyakit, efektivitas, dan keamanan obat tersebut, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Jadi, dasar-dasar memilih sediaan farmasi. Tahapannya, dalam penyusulan formularium rumah sakit, karena tadi dasarnya memilih itu kan harus mengecu pada formularium rumah sakit. Formularium rumah sakit itu pada formularium nasional. Maka kita harus juga tahu tahapannya. Yang pertama adalah membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing staff medik fungsional berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Nah, artinya di sini, setiap staff medik fungsional, misalnya bagian penyakit dalam, bagian anak, itu ada staff medik fungsional. Jadi, bisa dinamakan SMF anak, SMF penyakit dalam, itu membuat usulan obat dari masing-masing mereka berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. Karena, biasanya setiap SMF itu punya pedoman tersendiri, terkait dengan obat-obat yang digunakan. Terus, mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. membahas usulan tersebut di dalam rapat komite atau tim farmasi dan terapi jika diperlukan mendapat meminta masukan dari pakar. Jadi, setelah dapat rekapitulasi obat, usulan obat dari setiap SMF tadi, maka dikelompokkan, karena SMF-nya kan banyak. Nah, ini banyak sekali, dan setiap SMF itu pasti punya, setiap obat itu kan bisa punya efek yang berbeda-beda, yang digunakan berbeda-beda antara satu SMF dengan SMF yang lain. Dikelompokkan, usulan obat tersebut berdasarkan kelas terapi, setelah itu dirapatkan, ya, dirapatkan, terus, berikutnya setelah dirapatkan, apa? Mengembalikan rancangan hasil pembahasan komite tim dan farmasi dan terapi dikembalikan ke masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik. Jadi, kembalikan lagi ke SMF, habis itu, dapat umpan balik dari masing-masing SMF itu dibahas di poin A ini, terus, mendaftarkan daftar obat yang masuk ke dalam forman rumah sakit. Setelah itu, dimasukkan ke forman rumah sakit, disusun kebijakannya dan pedoman untuk implementasinya, dan yang terakhir adalah dilakukan edukasi forman rumah sakit kepada seluruh staff dan melakukan monitoring. Jadi, ini tahapan penyusunan forman rumah sakit. Tetap, kita harus mendapatkan usulan dari setiap SMF, ya, itu kita harus tampung karena tentu ada perbedaan, ya, antara satu SMF dengan SMF yang lain. Nah, kriteria pembelian obat untuk masuk forman rumah sakit, ya, karena SMF-nya banyak, tadi tentu kita harus pilih obat. Nah, kriteria pembelian itu apa saja? Ya, itu menggunakan, mengutamakan penggunaan obat jenerik. Ya, obat jenerik tadi itu harus diutamakan. Terus, yang B, memiliki rasio manfaat resiko yang paling menguntungkan penderita. Jadi, rasio manfaat itu lebih besar daripada resikonya. Nah, itu yang kita paling, itu yang harus kita pilih untuk menguntungkan penderita untuk pasien. Terus, muntut terjamin, termasuk stabilitas dan bioavabilitasnya. D, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan, serta E, praktis dalam penggunaan dan penyerahan. Ya, ini dasarnya memilih obat untuk masuk perumur rumah sakit. Dan ini pun ditentukan berdasarkan rapat tadi, rapat tim, komite, farmasi, dan terapi. Jadi, mereka mengutamakan obat jenerik, apakah manfaatnya lebih besar dari resikonya, bagaimana dengan mutunya, terus bagaimana dalam penyimpanan dan pengangkutannya, penggunaan dan penyerahannya, itu semua dasar pemilihannya. Terus, berikutnya, menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Ya, memiliki rasio manfaat biaya, nah, tadi kalau tadi kan manfaat resiko ya, sekarang manfaat biaya, yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Jadi, manfaatnya itu harus lebih besar ya, harus perbandingannya harus lebih besar manfaatnya, artinya kita kalau bisa biayanya itu tidak terlalu besar gitu ya, tapi manfaatnya besar untuk kepentingan pasien, jadi, menguntungkan juga bagi rumah sakit gitu ya, jadi tidak terlalu menghabiskan biaya yang dikeluarkan. Yang terus, poin terakhir, obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman, ada evidence-based medicine-nya, yang paling dibutuhkan dan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Jadi, kita memilih obat lain, obat yang terbukti paling efektif. Tadi kalau sudah disampaikan ya, mutu terjamin, stabilitas dan biofabilitasnya, terutama juga adalah paling efektif secara ilmiah dan aman. karena tujuan kita adalah memberikan obat yang bermutu dan aman bagi pasien dengan harga yang terjangkau. Nah, dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formula rumah sakit, maka rumah sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan obat dalam formula rumah sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaan efektifitas resiko dan biaya. Nah, jadi biasanya ada kemungkinan ketika memberikan obat itu di luar yang dari formula rumah sakit. Nah, maka tentunya ini kan karena perubahan-perubahan tadi yang cepat ya. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan dari penulis resep terhadap formula sakit ini, maka tentu ada yang namanya obat-obat yang tidak digunakan lagi maka akan dikurangkan dari formula sakit dan akan ditambahkan dengan obat yang baru. Tapi penambahan pengurangan ini harus dilihat dengan indikasinya efektifitasnya, resiko, dan biayanya. Jadi, bisa saja antara satu rumah sakit dengan rumah sakit itu bisa berbeda untuk obat-obat yang digunakan. Dalam hal ini kembali lagi kepada tim farmasi dan terapi dalam memilih obat yang akan digunakan. Karena ada pertimbangan apa di sana? Indikasi penggunaan, efektifitas, resiko, dan biaya yang tentu berbeda-beda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Itu tadi kita berbicara tentang pemilihannya. Jadi, kita lebih fokus kepada formula rumah sakit. Sekarang kita akan fokus yang kedua adalah setelah obat itu dipilih, obat itu akan kita ada di dalam formula rumah sakit. Jadi, formula sakit itu kalian jangan pikir yang susah ya. Formula rumah sakit itu seperti buku yang isinya adalah daftar-daftar obat yang dapat digunakan di dalam rumah sakit tersebut. Setelah kita pilih obatnya, tentu kita rencanakan. Kita rencanakan, kita tentukan jumlah dan periode pengadaan sedian farmasi, kesehatan, dan bahan medis habis sepakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Jadi, kita ketika merencanakan, kita sudah memilih, maka kita akan tentukan berapa banyak obat A ini kita akan adakan dan kita akan adakan ini setiap berapa bulan jumlahnya. Supaya obat yang disediakan tadi, obat yang sudah dipilih itu tepat jenisnya, tepat jumlahnya, tepat waktu, dan efisien. Percuma kita misalnya jumlahnya banyak, ternyata tidak digunakan. Nah, akibatnya jadi overstock, nah itu yang dicegah. Ataupun misalnya jumlahnya sedikit tetap bisa digunakan, berarti kita akan sering kehabisan. Nah, berarti ini hasil dapat tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, mungkin jenisnya tepat, tapi tidak tepat jumlah, tidak tepat waktu, dan itu sangat tidak efisien. Oleh karena itu, perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain. konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi, perencanaan ini, dalam menentukan ini kan susah ya, menentukan jumlah ini. Karena jumlahnya berapa, terus mau direncanakan ini berapa bulan sekali, jumlah yang ini, kira-kira habis berapa lama ya. Itu kan tidak mudah. Jadi, kita harus merencanakan dengan ada metode, yaitu konsumsi, ataukah epidemiologi, atau kombinasi dari keduanya. Kita akan bahas sedikit ya, karena sebenarnya perencanaan ini akan kita bahas di pertemuan terakhir. Kita akan ulangi lagi sekali lagi tentang bagaimana melakukan perencanaan dan evaluasi perencanaan. Jadi, ketika kita melakukan perencanaan, kita bisa menggunakan pendekatan, yaitu metode konsumsi. Dimana didasarkan pada data real, data real atau data nyata, konsumsi perbekalan farmasi periode yang lalu dengan berbagai penyusuan dan koreksi. Jadi, kita menentukan bulan ini, misalnya perencanaan itu biasanya dilakukan setiap rencana kebutuhan obat dalam setahun. Jadi, penentuan tahun ini didasarkan pada tiga tahun terakhir atau satu tahun terakhir, itu kebijakan berbeda-beda. Itu didasarkan pada periode yang lalu, konsumsinya seperti apa. Nah, langkah-langkah dalam metode ini adalah pengumpulan dan pengolahan data. Jadi, kita harus dapat dulu data yang dibutuhkan di periode sebelumnya. Terus, kita analisis data untuk informasi dan evaluasinya. Kita dapat yang tahun lalu itu seberapa banyak, jumlah seberapa banyak, maka kita analisis. Nah, bagaimana trennya itu? Apakah cenderung menurun atau naik? Terus, dilakukan perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi. Ini ada rumusnya ya, nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir. Terus, penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi dengan alokasi dana. Jangan sampai kita pikir biasanya, misalnya, kita punya rumah sakit punya uang misalnya 2 miliar untuk kebutuhan obat di bulan tersebut. Tapi, dalam merencanakan kita sudah melempaui bisa sampai 3 miliar. Nah, tentu rumah sakit akan rugi sebanyak 1 miliarnya. Jadi, kita harus merencanakan antara alokasi dana yang diberikan dengan juga kebutuhan yang kita perlukan itu harus sudah sesuai. diatur ya. Terus, yang tadi metode konsumsi berdasarkan data penggunaan di periode sebelumnya. kalau metode morbiditas atau epidemiologi ini didasarkan pada pola penyakit perkiraan kenaikan kunjungan dan waktu tunggu. Artinya, dia berdasarkan pola penyakit ya, epidemiologi dari rumah sakit tersebut. Nah, langkah-langkahnya tentu berbeda dengan metode konsumsi. Karena di sini, kalau konsumsi kan jumlah obat di periode yang lalu. Kalau yang metode epidemiologi, itu kan adalah jumlah pasien yang akan dilayani. Jadi, dia lebih merencanakan yang seperti kedepannya ya. Menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan prevalensi penyakit. Dia melihat juga kasusnya ini banyak apa enggak, seberapa banyak harus direncanakan obat-obat tersebut. Terus menyediakan formularium standar pedoman perbekalan farmasi, menghitung perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, dan penyesuaian dengan alokasi dan yang tersedia. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaan metode epidemiologi dan metode konsumsi ini dalam hal apa? Mana yang jadi acuan? Apakah jumlah kebutuhan obat yang bulan lalu, ataukah jumlah pasien? ini pun bisa kombinasi keduanya. Jadi, bisa kombinasi metode konsumsi dan juga metode epidemiologi. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Konsumsi ini apa? Merupakan pilihan pertama dalam perencanaan dan pengadaan. Jadi, memang yang lebih akurat ya, ya, dodynya sih sama-sama akurat ya, tapi dalam pilihan pertama adalah metode konsumsi. Lebih mudah dan cepat dalam perhitungan. Tentu lebih mudah ya, karena kita hanya melihat data sebelumnya. Tapi, bisa jadi kurang tepat dalam penentuan jenis dan jumlahnya, karena bisa saja terjadi perubahan pola penyakit ya. Terus, mendukung ketidakrasionalan dalam penggunaan. yang berikutnya adalah morbiditas. Metode tadi lebih akurat dan mendekati kebutuhan sebenarnya. Tapi, dan pengobatan lebih rasional, tetapi perhitungannya lebih rumit, karena berdasarkan pola penyakit tadi. Terus, tidak dapat digunakan untuk semua penyakit ya, karena bisa saja untuk penyakit A bisa, tapi untuk penyakit B tidak bisa. Nah, data yang diperlukan cukup banyak ya di sini. Antara lain, kunjungan pasien, terus 10 besar pola penyakit, berikutnya adalah persentase dewasa dan anak. Nah, tentu ini cukup susah, karena kita harus kumpulkan data-data dulu, tidak sesimpel tadi metode konsumsi yang kita hanya melihat yang penggunaan obat di periode sebelumnya. Nah, ini adalah sedikit gambaran terkait dengan perencana, pemilihan dan perencanaan. Ada pun untuk perencanaan ini, kita akan simulasi, karena pada dasarnya seorang apotekar itu basicnya harus tahu dulu gimana nih di perencanaan, karena itu yang paling susah ya, dan tapi itu juga tidak paling mudah gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan untuk pemilihan dan perencanaan ini mudah untuk dimengerti. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat.